pimpinan beserta anggota Komisi 11 yang saya hormati Pak Dirut beserta jajaran kalau tadi Pak Mustafa sudah kenal semuanya ternyata saya belum kenal nih Pak sama seluruh jajarannya Bapak, karena ini pertama kali ya kita ketemu dua kali, aduh belum berarti iya Pak, satunya Zoom Zoom sama aslinya beda nih Pak ini, iya dong Pak Dirut, Pak Heri, Pak Hergun bukan Pak Heri Gunar Pak Heri Gunar beserta seluruh jajaran luar biasa, tadi sudah disampaikan paparannya yang begitu luar biasa dan juga tadi sempat disinggung terkait wacana akuisisi BTN Syariah tadi sudah disampaikan oleh Pak Satori dan saya juga beberapa hari yang lalu mendengar terkait hal tersebut nah mungkin nanti Pak Dirut bisa menceritakan sejauh mana prosesnya dan seperti apa BSI mengatasi tantangan karena tantangan terbesar BSI adalah pasca merger ini nah sebenarnya BSI itu kalau menurut saya tidak baru tumbuh ya Pak karena sebelumnya kan sudah ada bank-bank Syariah Himbara yang kemudian di merger jadi satu mungkin dengan bergabungnya BTN Syariah nantinya saya berharap akan lebih menguatkan BSI lagi kemudian saya juga tertarik dengan apa namanya ekonomi hijau dan transformasi digital nah ini bagaimana BSI akan meningkatkan pengembangan islamik ekosistem sesuai dengan semangat ekonomi hijau tadi kan sudah dipaparkan dan itu sangat menarik sekali kemudian terkait UMKM itu benar Pak tadi yang disampaikan oleh Bu Ella saya berharap BSI akan lebih fokus untuk penguatan atau bantuan terhadap UMKM UMKM kita yang semakin hari ini semakin tumbuh dengan baik dan juga beberapa bank beberapa lembaga kementerian lembaga juga banyak yang fokus kepada UMKM kita terutama UMKM UMKM kecil yang sekarang baru tumbuh pasca COVID ini kemudian terkait kenaikan suku bunga acuan nah terkait kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 4,25% bagaimana transmisi penyesuaian kebijakan kenaikan suku bunga BI tersebut terhadap lending rate dan fat rate di BSI bagaimana BSI menilai pengaruh kenaikan tersebut dengan pertumbuhan kreditnya dan bagaimana juga dengan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga ini mungkin itu saja dari saya dan yang terakhir adalah tadi kita juga mendengar bahwa zakat infak dan lain-lain di BSI itu cukup tinggi berkembang dan Pak Dirut juga memaparkan bahwa banyak CSR yang sudah dikeluarkan terutama untuk mesjid-mesjid yang ada di daerah-daerah salah satunya yang sering saya lihat memang yang ada di tol itu Pak itu sangat luar biasa desainnya bagus dan tadi juga masukan dari teman-teman itu bisa dikembangkan di beberapa daerah lainnya agar BSI lebih bisa dikenal oleh masyarakat terutama kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali masyarakat kita yang beragama Islam mungkin itu saja dari saya pimpinan terima kasih baik terima kasih terima kasih